Gak ada lagi, gak ada komen awal-awal. Diem mereka sekarang. Pekin buratna. Sampai 4 kali gak dibaca sama buratna. Ya Allah ini tegak banget gitu kan. Kamu bisa keluar negeri. Alhamdulillah rasanya seneng banget. Ini lumajang. Oh, it's so small, small. Mereka enak banget bilang kecil-kecil. Kamu jalan sehari juga gak bakal kelar gitu kan. Sampai adik. Oh iya, aku infokan sedikit tentang penerimaan mahasiswa baru di STW Degamalu Majang. Masih dibuka pendaftaran gelombang 1. Sampai tanggal 26 Februari 2021. Yang tentunya gelombang 1 ini bebas tes. Jadi buruan sebelum kehabisan waktunya dan kuatannya juga sudah semakin menipis. Kali ini aku ditemani oleh Novita. Halo. Ya, Novita ini rumahnya di Ketamatan Yoso ya? Iya, beneran. Tapi kok sering sampai jalan-jalan keluar natri sih, Nov, kamu itu. Loh, ya kan Widjaga mah ada programnya gitu. Oh gitu. Iya dong. Kamu pernah jalan-jalan kemana aja? Semester 2 ke Taiwan. Kemudian semester 3 ke Thailand. Semester 4 itu kan sudah mulai pandemi ya. Jadi itu kita onlinenya ke Filipina. Kemudian semester 5 kemarin ke Skotlandia UK. Oh jadi kamu itu tiap semester jalan-jalan terus ke luar negeri. Iya, meskipun lagi pandemi jalan-jalan ya. Oh iya. Tapi yang paling berkesan itu yang itu ya. Yang ke Taiwan sama ke Thailand ya. Iya, benar banget. Thailand apalagi ya. Kalau ngomong-ngomong masalah kamu sering jalan-jalan itu emang background kamu itu, latar belakang kamu itu gimana sih kok sampai bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu? Kenapa kok sampai bisa jalan-jalan kayak gitu? Gimana ya? Mungkin dari niat sih, karena mulai SMP kan udah berkecimpung di dunia yang bisa dibilang kalau disitu full bahasa Inggris gitu. Mau dari sekolah itu udah mau dari kelas bilingual gitu yang artinya kelas 2 bahasa. Kemudian ditambah lagi dengan pendidikan non-formal gitu. Yang benar-benar belajar bahasa Inggris. Artinya saya itu benar-benar terjun ke dunia bahasa Inggris gitu. Jadi gimana sih bahasa Inggris di luar itu apa sama gitu sama di Indonesia? Awas cuma kepo-kepo doang. Terus setelah ngeliatnya satu, eh malah kecandungan gitu. Kalau sebelum di WD Agama aku denger-denger kamu pernah keterima di salah satu universitas gitu ya? Di apa? Di Cina ya? Iya benar banget di Cina. Di apa itu? Tepatnya di Anhui University. Di Fakultas Kedokteran Internasional. Oh kamu ambil kedokteran? Iya, ambil kedokteran. Jadi sama Bu Dokter ini, calon Bu Dokter. Itu sudah keterima di situ? Udah, udah keterima. Saya itu cuma tinggal daftar ulang kok. Istilahnya di sini daftar ulang gitu. Kalau di sana beli buku sama seragam gitu. Oh, istilahnya tinggal daftar ulang gitu aja ya? Iya, tinggal daftar ulang. Tapi nggak jadi? Nggak boleh tepatnya sama orang tua, nggak boleh. Kamu ini anak satu ya? Sematawayang ya? Iya, satu-satu cewek lagi. Itu yang kamu nggak boleh. Tapi di Uji Agama boleh ya? Meskipun tiap semester ke luar negeri itu boleh. Oh gitu? Iya. Jadi kamu masuk sini itu tujuannya itu untuk keluar negeri? Iya benar banget. Kalau motivasi kamu masuk ke sini apa? Kayaknya lebih tepatnya lihat bannernya Mas Rafni gitu ya di jalan. Boleh bannernya ya? Iya. Pas itu bannernya di mana? Di jalan apet ya? Emang bannernya? Iya. Penerimaan mahasiswa baru STU Jagamalu Macang tahun 2018-2019. Waktu itu ada bannernya fotonya itu Mas Rafni sama Mas Rahmat. Iya. Lagi pegang bendera Thailand sama Indonesia gitu fotonya. Oh iya. Terus ada iklan juga loh. Pakai bisa pertukaran pelajar ke luar negeri. Wah keren banget nih kayaknya gitu. Iya. Jadi aku ini orang-orang widi agama pertama. Aku orang widi agama pertama yang ke luar negeri ya. Nomor dua Novita sama Ayu ya waktu itu. Iya sama mbak Ayu. Aku kenal kamu itu. Pas itu ya Nov? Apa? Kamu ngurus exchange itu ya? Ke konsulat ya? Iya konsulat taingan. Iya. Jadi memang Novita ini sudah punya fashion gitu ya. Kamu itu sudah punya fashion. Kato EGES. Orang-orang yang punya prestasi dan katanya kamu itu banyak teman-temanmu yang itu ya. Yang apa? Yang kayak menjibir atau menyayangkan kamu kuliah di widi agama gitu ya? Iya banyak banget. Bahkan gak cuma teman guru, saudara gitu. Banyak banget. Semua gimana responnya waktu kamu masuk di widi agama? Iya kek mereka tuh sering bilang gini. Loh Novita disini beneran. Loh iya beneran. Aku gak mimpi kan. Maksudnya apa ya gitu. Jadi sampai pernah waktu itu lagi ospek itu sampai nangis gitu. Akhirnya gak berani buka masker gitu. Kan waktu itu saya pakai masker terus tiga hari ya. Terus ini Novita. Padahal baru kali pertama buka masker udah. Loh Novita. Waduh langsung rasanya kayak. Aduh gimana ya. Kok langsung nangis gitu rasanya. Karena aku denger nih Novita. Dari SMP sampai SMA itu masuk 10 besar terus ya. Alhamdulillah sih. Hampir. Juara satu semua? Juara satu sih gak pernah. Cuma dua, tiga, dua, tiga gitu. Siswa yang diunggulkan ya pada waktu itu ya. Tapi aku denger-denger kamu ini dulu pernah. Karena kamu punya semangat untuk keluar negeri ya. Karena kamu pernah daftar di salah satu maskapai ya. Iya. Nah itu gimana ceritanya? Waktu kamu sebelum masuk di Fakultas Gedokteran Cina itu atau gimana? Itu FK Internasional di ANW itu bulan Januari keluar loa itu bulan Januari pertengahan. Kemudian itu kan kita masih ujian ya. SMA itu masih ujian. Habis ujian sekitar bulan Juni-Juli itu. Nah itu mulai pendaftaran di maskapai. Salah tempat maskapai di Pramugari. Alhamdulillah keterima. 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 Tapi balik lagi sama orang tua gak boleh lagi. Gak boleh. Jadi kamu ini salah satu yang jadi korban anak semata wayang ya. Iya bener banget jadi korban. Tapi memang kamu diarahkan ke Widiagama atau gimana sama orang tua? Awalnya sih diarahkan. Tapi lama-lama kok nyari sendiri ya tentang Widiagama ini gitu. Gara-gara banjir tadi akhirnya nyari. Awalnya mulai SMA itu diarahkan. Udah ke Widiagama aja gitu. Karena ayah kan lulusan sini. Oh alunnya sini juga? Iya alunnya sini. Angkatan ketiga ayah saya itu. Berarti sesepuh ya? Iya. Senior. Udah senior banget. Seumuran sama Pak Hartono. Waktu itu temenak sama Pak Hartono? Iya temennya Pak Hartono. Pak Hartono kayaknya kenal dia sama ayahnya Nabita. Kalau kesemukan saat ini apa kesemukannya? Saya? Iya. Saya bantuin orang tua di rumah sih. Karena ada usaha kuliner juga di rumah gitu. Jadi kamu ini apa yuk? Semua siswa. Dari luar negeri. Penerima beasiswa ya? Iya penerima beasiswa. Yang terakhir ini kamu penerima beasiswa apa? Yang UK tuh? Iya. Dari UK. Oh. Enak gak? Enak banget. Enak ya? Sampai kecandulan ini rasanya. Jadi bisa kuliah sambil liburan ya? Kuliah, jalan-jalan, liburan, kenalan. Banyak banget deh pengalamannya pokoknya. Kalau pertama masuk Wiga itu, prosesnya gimana? Lebih detailnya kamu apa sudah tahu dulu? Apa sudah dikasih tahu sama orang tua? Ada wujud agama dan sebagainya? Atau memang kamu kebetulan lihat banner itu? Kalau itu sih udah dikasih tahu ya sama orang tua. Karena orang tua kan juga lulusan sini. Nah kemudian, tapi di otak itu gak ada. Sama sekali pikiran, saya nanti mau ke Wiga Agama. Itu gak ada gitu. Dan akhirnya sampai akhirnya tuh saya memutuskan bahwa saya ingin kuliah ke luar negeri. Bagaimanapun caranya, gimana pun juga saya harus kuliah ke luar negeri. Seperti itu. Gak sengaja pulang dari Bimbel, dari kota sini. Koyosok kan lumayan jauh ya, 45 menit. Jalan pelanggan gimana ya, caranya gimana. Terus, lah ketemulah yang bannernya Mas Rafni. Itu di Kali PP tempatnya. Di depan tempat-tempat baksa. Masih tahu tuh. Di situ. Baca-baca. Ini kok ada vlograf exchange? Nah, karena waktu keadanya grimis, takut hujan karena naik motor. Jadi saya foto. Difoto. Ternyata nyampe rumah, dilihat loh ngeblur hasilnya. Balik lagi ke sana Masih hujan-hujan. Ngefoto lagi. Kamu balik lagi ke depan banner itu. Karena saking kepo-nya sama Widia Gamak, ada program apa sih gitu. Kok sampai bandernya sampai yosol gitu. Jauh banget. Kamu gak dilihatin sama orang yang jual bakso itu? Eh dilihatin, gak apa-apa sih. Tahan malu dikit. Jangan Kak Isri itu ya. Terus katanya, aku denger-denger nih, kamu dulu kan program pertama itu ke Taiwan ya? Iya. Ke Taiwan itu katanya, kamu itu maksai beberapa. Maaf Bu ya. Saya itu dibilangin sama ada, Pak Aristan. Bisik-bisik. Itu katanya Novita itu dulu pertama itu sampai, saya Bu, saya yang mau Bu, saya yang mau Bu. Itu gimana? Iya, iya. Waktu itu kan, lebih tepatnya dari ketua tingkat ya, dari ketua tingkat ngabarin di grup kelas. Dia bilang, siapa nih yang pengen ke luar negeri? Wah, kesempatan nih gitu. Saya gitu. Yudah PC. Terus dikasih nomornya sama Mas Duta, waktu itu ketua presiden sini ya, Bapak Bem. Mas Duta, saya pengen ke kuliah ke luar negeri, gimana caranya? Ditanyain banyak banget, bisa bahasa Inggris enggak? Banyak model enggak? Banyak gini enggak? Waduh, bisa ini semua deh gitu. Oke, udah bisa akhirnya masuk lagi ke grup namanya Wigago Internasional. Nah, dari situ Bu Ratna nge-share tentang summer camp di Taiwan. Nah, itu tuh rasanya kayak, mumpung nih, mumpung nih, mumpung nih, gitu. Akhirnya, katanya Bu Ratna, siapa yang mau silahkan PC saya, gitu. PC Buratna, sampai 4 kali enggak dibaca sama Bu Ratna. Enggak dibaca. Makan Bu Ratna update lagi di WA Group itu, siapa yang mau, tuh saya, sampai 4 kali enggak dibaca sama Bu Ratna. Ya, ya Bu Ratna kemana ya, gitu, saat berdoa. Ayo Bu, buka Bu, buka Bu, gitu. Sampai akhirnya dibuka. Cuma jawabnya cuma 2 kata. Ya, silahkan. Sudah, udah seneng banget. Tapi, dari situ masih di, diseleksi lagi sama Bu Ratna. Rasanya, abis setelah seleksi, Bu Ratna WA lagi. Kamu, bisa keluar negeri. Alhamdulillah, rasanya seneng banget. Itu dari, dari berapa itu? Dari berapa mahasiswa? waktu itu? Kurang tahu sih ya. Kalau saya sih dari, Dari aku dulu juga masuk di Group itu ya? Iya, banyak banget kayaknya ya. Kayaknya juga dulu banyak, sekitar 20-an sampai 30-an kayaknya. Iya, banyak banget. Yang pertama ke Taiwan ya? Taiwan. Kalau proses yang lain, hampir sama kira-kira. Proses untuk, ikut program kayak gitu loh. Iya, sama. Kayak gitu ya. Jadi, kalau aku dulu memang, istilahnya, babat alas ya, aku dulu itu masuk ke, apa, urus visa itu sampai ketinggalan, bis aku dulu pernah. Jadi, aku kan dulu, pertama itu, gak pernah tahu, gimana caranya ke sana, terus, prosesnya bagaimana, terus, dokumen apa yang disiapkan, aku dulu belum, belum tahu. jadi ngurus visa itu dimana. Aku sampai ngurus, SKCK pun, itu ke, ke Magus, di Jakarta. Oh, jauh banget ya? ngurus visa pun di sana. Jadi, sama Mas Rahmat itu ya? Oh, hanya berdua? Hanya berdua. Untung cowok-cowok. Iya, untungnya cowok-cowok. Jadi, di Jombang itu hampir ketinggalan, apa, bis, waktu itu. Jadi, ngurus visa-nya memang sangat, sangat apa, sulit banget ya? Pas generasi kamu ini sama Ayu, kan sudah ada sedikit bocoran ya? Iya, sedikit bocoran. Itu enaknya. Terus, yang Taiwan itu, kalau nggak salah, hanya summer camp ya? Iya, hanya summer camp. Berapa waktu itu? Itu sekitar dua minggu. Dua minggu? Iya. Oh, bukan itu ya, bukan pendidikan ya? Bukan. Iya, ada sih pendidikannya, tapi tanpa SDGS. Gimana itu untuk sana? SDGS itu, kalau di Indonesia belum diimplementasikan sih. Masih baru tahun 2031. Jauh masih, Tapi kalau di Taiwan, udah. Itu Sustainable Development Goals. National University of Causing, NUK. Wow. Kamu keluar negeri pertama itu? Iya. Langsung ke Taiwan? Langsung ke Taiwan. Udia agama yang berangkatin? Iya, tanpa diantar itu pun. Wah, keren banget ini udia agama. Oh, iya, berarti pengalaman banyak ya? Pengalaman baru semua. Banyak. pesawat nggak takit kan waktu pertama? Karena ada niat sih kayaknya ya, jadi kayak mikir, ayo cepet nyampe, cepet nyampe, cepet nyampe gitu. Hanya dua minggu ya? Hanya dua minggu. Tapi dua minggu itu kan, terbayar ya, sama yang enam bulan ke Thailand itu ya? Wah, terbayar banget. Selesai berapa bulan itu waktu kamu pulang? Hanya dua bulan. Hanya dua bulan? Hanya dua bulan. Terus langsung? Langsung ke Thailand. Langsung ke Thailand? Iya. Oh, kalau di Thailand, bedanya apa sama Taiwan? Kalau di Thailand kan, kita kan student exchange. Iya. Pertukaran. di situ kita benar-benar jadi mahasiswa di sana gitu, di kampus UTK. Iya. Benar-benar jadi mahasiswa. Kita dapat NIM, terus kita juga ujian juga, dapat nilai dari sana, kita juga bisa ikut kegiatan dari sana gitu. Apa-apa pokoknya, udah kampus sana gitu. Kalau Wiga ini, nanti dulu ya gitu. Berarti kamu di sana, agak sedikit lupa ya sama Widiagama ya? Enggak lupa sih. Karena bawa nama juga kan. Tapi memang kalau di Thailand itu, gitu ya apa, seru ya? Seru, seru. Seru. Aku dulu juga seru di sana. Oh iya, mas Afanya juga dari sana juga ya? Di depan pertama. Oh iya, bebat alas nih ceritanya nih. Kalau teman-teman di sana itu, rata-rata apa ya? Ya enak ya? Enak sih. Teman-teman Thailandnya juga enak, dan teman-teman dari Indonesianya juga banyak ya di sana. Iya, solid-solid banget. Untuk, untuk apa, untuk buat suatu kegiatan, atau ber, pengen kemana-pengen kemana, itu ada yang ngarali ya? Iya, termasuk dosen-dosennya juga enak banget di sana. Ada cerita onik gak, kamu di sana? Banyak sih. Apa? Salah satunya yang berkenang banget itu, kayak kaget aja gitu, kan dari awal kan dari Taiwan ya? Iya. Cuma, ya jalan-jalan, sana-sini, sana-sini, kuliah bentar, kuliah 2-3 jam, jalan-jalan lagi. Waktunya juga singkat ya 2 minggu ya? Kauaknya singkat, dan itu, dan waktu itu kaget. Di Taiwan itu, kita kuliah doang ya di sini ya? Nggak jalan-jalan, nggak ada jalan-jalan gitu. Terus, oh jadi kita kuliah benaran di sini, kayak ada liburan sendiri gitu. Terus ada, ternyata kita bisa ikut kegiatan di kampus UTK. Itu yang saya benar-benar, oh bisa, baru pertama kali tahu di situ. Dan nyoba-nyoba, Alhamdulillah bisa. Kegiatan apa itu? Itu aku tuh, Leadership Week Thailand and China. Oh, kamu ikut itu? Iya, ikut. Berarti kamu itu? Double-double ya? Bisa dibilang triple sih. Triple? Triple. Apalagi satunya? Yang itu, Trainers, the leaders apa-apa gitu. Yang nyenggarain? Cina, tapi, yang ngasih materi itu, dari Cambridge University. Oh, kayak semacam pelatihan gitu ya? Iya, yang satu pelatihan, yang satu lagi, main-main gitu. Oh, berarti Novita ini dapet tiga? Iya, triple. Tiga, sertifikat ya? Iya. Sertifikat di exchange? Exchange, kemudian Leadership Week, kemudian, trainers di table tadi tuh. aku cuma satu. Kayaknya harus kesana lagi. Iya, tapi aku disana itu kangen sama itu. Apa, kamu tahu, kalau disini rujak ya? Apa juga bunga? Bener, bener, bener. Karena rujaknya itu sangat, apa, sangat ciri khas. Ah, rujak bangka, emang enak banget. Iya, namun juga rujak bangka. Jadi, buah-buahnya juga seger, biasanya di, kayak, semacam grobek gitu ya? Iya, gerobaknya gerobak kaca gitu ya? Gerobak kaca, ada es batu ingat juga ya? Ada es batu, ada buah. bumbunya itu, apa? Bumbunya bubu tabur di sana itu. Tapi kan macam-macam, ada yang putih, ada yang pedes, ada yang buku bumbu gitu ya? Asam juga ada, lengkap banget. Aku sering beli itu di Denov. Di depannya, di sampingnya, Dermatory. Oh, iya, 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 di depannya sekel bukan? iya, sudah ada ya. Aku kalau beli telur, aku juga di sana soalnya, agak murah di sana. Depannya SMP ya? Atau apa ya? Nggak tahu sekolahnya sih, seraganya biru-biru gitu. Ada sekolah ya, iya. Jadi, aku dulu itu, kalau di sana itu, pakai bahasa isyarat. Pakai bahasa isyarat? Jadi gimana dong? Cuma telur ya? Terus sama orangnya, diambilkan kalkulator, gini dong. Jadi orangnya sudah ngerti, kayaknya orang itu sering dibeli sama itu, sama orang Indonesia. Jadi tinggal gini, jadi otomatis. Oh, bahasa isyarat? Masih gitu ya? Terus di sana yang aku kangenin juga, itu, Mak Lampir. Wah, Mak Lampir, seru nih, Mak Lampir nih. Banyak teman-teman ini masih belum tahu. Jadi di sana ada orang yang jualan sayur. Jualan sayur, nggak pernah, nggak pernah senyum. Nggak pernah senyum. Jadi, kalau teman-teman beli itu, kalau uangnya besar, dimarahi. Karena, apa orangnya ngembalikan itu, memakan waktu. Jadi teman-teman kalau ke Thailand, tempatnya di pasar dekat, itu ya, Provincen ya? Iya. Itu ada namanya, Malampir. Nggak tahu aku sopo, Mak Lampir pokoknya, kita menyebutnya. Karena, orangnya jutek, tapi banyak yang dijual itu, bagus-bagus. Tapi tadi sana masak sendiri nggak? Iya. Masak sendiri. Di Dormitoli kan ada kompor ya, kita bisa masak di sana. Belanjannya di mana? Di Mak Lampir. Di Mak Lampir. Mak Lampir juga. Mak Lampir itu semakin malam, semakin murah. Nah. Semakin malam, semakin murah. Semakin pagi, semakin mahal. Kadang teman-teman itu, belinya jam 10 ke atas. Udah malam banget ya? Iya, tetap apa, tetap mau tutup itu ya, langsung dikasih-kasih beli, apa, beli, sayur-sayuran itu ya. Maksudnya gini-gini ya. Kadang kita juga dapat bonus kan ya? Iya, kadang kita dapat bonus. Tapi, apa yuk, ya enaknya di sana, banyak-banyak pengalaman itu ya. Sampungnya itu. Kebetulan, dormitorinya tetap dormitorinya kita sama. Tetap ya? Di Bangla. Di Sampong Bangla. Di kampus yang C ya? Iya. Kampus lokal ya? Iya. Jadi bisa kenal sama teman-teman lokal di sana juga. Kalau proses ke kampusnya, tetap. Kamu dulu pakai bis. Iya. Kamu juga pakai bis. Iya, sama. Seru nggak? Seru banget. Dimana kita larian gitu. Kita tengok sana. Itu bisnya udah datang belum ya? Gitu. Terus, oh udah, udah, udah. Ayo lari, 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 lari. Kita biar cepat-cepat gitu. Belum lagi nanti telat masuknya dosen siapa gitu telat. Dosennya killer lagi. Gini lagi. Mana sih bisnya sih? Mana sih? Kita tunggu sambil jalan lah. Eh, pertangan jalan. Dia nggak bisa diberhentiin dong. Kalau nggak di-boostop. Ya, oh ini tegak banget gitu kan. Biasanya ini. Yaudah deh, nggak apa-apa gitu. Kayaknya jauh ya itu ya? Apa? Jalannya ya dari dormitori ke... Sekitar 26 menit sih. Pernah jalan soalnya. Karena nggak ada bus. Udah, udah mentok nggak ada bus di situ. Kamu jalan ke kampus? Iya. Dari kampus ke dormitori. Lewat mana itu? Itu tinggal nyabrak aja di JPO. Kita ngikutin jalan udah. Sampai di belakangnya? Lewat depan sih. Iya, lewat kampus belakang. Jauh itu. Ya lumayan lah. 26 menit jalanin kaki gitu. Bisa dibayangin jogging 26 menit, jalanin kaki gitu kan. Di tempat yang kita nggak pernah tahu gitu. Kalau ke tempat lain, ke tempat mana biasanya? Pernah sekali ke Ramukam Heng. Di mana itu? Ramukam Heng itu dekat sama Bangkok sih. Cuma sekitar setengah jam ke sana. Itu kota itu terkenal sama kota muslim. Jadi di situ banyak banget makanan halal dan banyak. Di luar Bangkok ya? Iya, di luar Bangkok gitu. Banyak makanan halal, juga banyak teman-teman yang satu itu muslim juga di sana. Kaget, alhamdulillah kayak di Indonesia ya gitu. Udah mulai kangen gitu. Aku belum pernah ke sana kayaknya. Harus ke sana lagi ya. Emang Mas Rafli kemana aja selama di Bangkok? Tidak, ya. Apa, dekat-dekat sih ke Asiatik gitu aja sih. Oh gitu. Iya. Sama teman-teman dari luar mungkin? Kan kemarin saya kan ke Ramukam Heng itu sama teman-teman Indonesia. Terus ada satu yang mandu itu dari Timor Leste. Oh, si Dami. Damihan. Itu teman apa ya? Teman berpetualang kayaknya. Dia tahu mana-mana ini kayaknya. Main gitar legendaris itu di sana. Oh, iya. Gak tahu. Dari Timor Leste ya? Iya, dari Timor Leste. Terus selain itu kemana aja? Keliling Bangkok sih ya. Dari Catucak, kemudian Asiatik, dan Platinum itu sampai siap hari kayaknya ke Platinum itu. Tiap hari kamu ke sana. Mungkin ya, hampir. Kalau ke Platinum itu naik bis nomor berapa sih kalau gak salah? 77 bukan? Kita tetap pakai 77. Enggak deh. Berapa ya? Tetap 77. Kita tetap pakai 77, ya. Karena cuma, di sana kan busnya itu kan ada rutuk nomor-nomornya gitu ya. Jadi kalau 77 itu arah ke kampus bisa, ke asrama bisa. Oh, muter ya? Iya, muter. Jadi kalau salah naik bis, gak usah kelatir. Tapi kamu di sana pasti pernah, itu ya, apa, nusuri sungai Cawupraya ya? Ah, Cawupraya. Iya, Cawupraya itu. Ini sungai terbesar ke Thailand kalau gak salah. Iya, itu kayak sungai buatan gak sih? Kok pinggit-pinggitnya itu ada kayak beton-beton gitu? Apa? Ini sungai kok bener-bener di giniin gitu? Tapi kalau ke Asiatik kan terhati itu dulu. Iya, Asiatik. Asiatik, kemudian buat Arun. Ya kalau Asiatik kiri ya, kalau buat Arun. Kanan. Ngikutin Arus ya? Iya. Ngelawan Arus sama ngikutin Arus gitu aja. Penang gak kamu, No? Bisa jalan ke sini-ke sini. Senang banget. Yang paling berkesan tuh, Kaget sih. Kok ada ya perahu gratis kemana-mana gitu? Iya, ada perahu gratis. Kok gratis gitu? Ke Asiatik gratis. Kemudian ke Aiken Siam, salah satu malu premium di Bangkok. Iya. Kok gratis juga? Kemudian ke buat Arun waktu itu juga ada program gratis juga. Loh gratis enak banget di jalan-jalan gitu. Kayaknya itu gratis semua. Ada armada yang memang digratiskan atau bisa tawang ya? Ada armada yang digratiskan. Iya. Pinter banget. Itu bangkok kalau buat menarik wisatawan gitu. Jadi ada armada ini itu, perahu-nya itu kan ada benderanya. Nah, itu kita cari benderanya yang warna merah. Kalau warna merah. Ada benderanya. Kalau warna merah itu pasti gratis. Iya, iya. Dan mereka tetip sih naiknya itu kayak ada di baris gitu ya. Nah, di baris itu mereka harus berjejar-jejar gitu. Kalau ke itu pernah enggak? Apa ya? Aku gak lupa namanya. Kelumpini. Lumpini. Lumpini. Pernah waktu itu sama dosen. Sama Damien lagi. Sama Damien lagi. Iya. Sama dosen siapa ya namanya. Lupa. Pak itu suka sih ngajak kita jalan-jalan gitu. Lihat kereta bawah tanah. Kemudian sampai tanya, Ajan ini kita mau ke mana ya? Kita mau ke Aiken Siam katanya. Mau ke Aiken Siam. Aiken Siam itu depan sini ya? Iya katanya. Kalau untuk ke Thailand kan sudah. Ke Taiwan sudah ya? Kalau ke Taiwan pernah ke mana aja? Wah kalau itu sih keliling Taiwan kayaknya ya. Keliling Taiwan? Karena memang programnya jalan-jalan gitu. Cuma dikemas jalan kegiatan Summer Camp dan SDGS gitu. Tapi aku cuma satu negara nam. Wah kayaknya kurang dong kalau satu dong. Tapi insya Allah kalau pandemi ini sudah reda ya. BDKM pasti buat program program luar negeri yang kan sekarang sudah kerjasama-sama India itu ya. BDKM sama UK. Iya sama Skotlandia. Skotlandia. Kalau memang itu nanti akan direalisasikan di tahun depan. Mungkin nanti Nabita bisa jalan-jalan. Ternyata masih mahasiswa? Iya iya masih semester 6 ya sekarang. Semester 6. Kemungkinan nanti bisa jalan-jalan lagi. Iya semoga aja ya. Atau pilih UK. Atau mungkin ada program dari lain negara lagi? Kayaknya kemarin ada beberapa yang sudah kerjasama-sama India Gama. Wah keren nih. Mungkin ditunggu aja. Wah keren nih pasti nunggu nih. Mungkin nanti ke Dubai. Wih keren. Keren banget ya. Kayaknya kalau bocoran-bocorannya emang banyak-banyak apa? Banyak program. Banyak program ya. Walaupun kampusnya kayak gini ya tapi programnya melewati banget. Kampus dulu juga sempet kaget. Kenapa kok kampus misalnya dikatakan kecil ya. Kampus kecil yang ada di kota kecil itu bisa ke Thailand. Jadi teman-teman di Thailand juga agak sedikit kecilannya kayak bingung gitu kan ya Nafiak. Iya. Jadi kok kadang di Lumajang. Lumajang itu mana kan kayak gitu. Iya saya pernah sampe ngambil peta kalau nggak salah. Lumajang itu mana? Ya saya harus buka Google Map. Ini Lumajang. Oh it's a small. Small. Mereka enak banget bilang kecil-kecil. Kamu jalan sehari juga nggak bakalan kelar gitu kan. Waktu kamu di Thailand ada teman dari Indonesia dari mana aja waktu itu? Dari Jawa Timur ada Jawa Barat ada Kalimantan. Eh bukan baru dari Riau. Yang sekamar dari Riau. Yang satu program exchange ya ke TGTG ya? Iya dari Riau. Ada berapa anak waktu itu? Tiau satu. Jawa Barat banyak banget. Kemudian Jawa Timur juga ada sih 10 mungkin. Dari Jawa Timur aja 10. Kemudian dari Jawa Barat entah 20 entah berapa gitu. Banyak Jawa Barat. Banyak ya temennya ya? Banyak banget. Kalau masalah bisa dibilang keluh-kesah kamu ke luar negeri tuh apa aja? Aduh apa ya? Senangnya apa? Terus susahnya apa di sana? Apa sih susahnya di sana itu? Nggak ada susah kayaknya ya? Kalau masalah itu cari makanan. Cari makanan karena kita kan masak. Jadi kita bisa beli bahan-bahan sendiri gitu. Dan kalau makanan di Thailand sih nggak terlalu susah. Karena juga ada pasar halalnya juga ada gitu. Tempat ibadah juga ada dekat pasar kan. Di belakang ya? Ya di belakang. Jadi dormitorinya itu pas banget dekat sama pariwisata, dekat mall, kemudian dekat sama pasar tradisional, dekat sama ibadah juga dekat banget gitu. Kalau nggak salah waktu itu aku dulu pernah itu sering salat Jumat gitu. Iya aku juga sering di sana. Ke Vincent itu ya? Iya, cuman buat nyari makanan gratis gitu. Tapi nambah relasi sih. Tapi nambah temen ya di gitu ya? Iya, temen sama ibu-ibu. Kalau ke KBRI pernah? Pernah dua kali. Acara apa itu? Idul Adha sama Agustusan. Di sana. Oh 17? Iya 17. Upacara di sana. Upacara di sana sama? Idul Adha. Salat Idul Adha di sana. Apa sama kayak aku waktu itu nol. Temen-temennya banyak di sana ya ternyata orang Indonesia ya? Banyak banget ternyata. Di sana kan kalau nggak salah ada komunitas namanya Permita ya? Persatuan Mahasiswa Indonesia Thailand. Jadi kumpul kamu sama temen-temen yang lain gitu? Banyak banget, kumpul banget. Iya, satu lapangan deh kayaknya itu di situ. Kumpul kita makan-makan bareng gitu. Aku dulu kesannya gini tau. Waktu nyanyi Indonesia Raya di sana aku hampir itu apa? Hampir nangis nih kayaknya nih, bener. Aku juga Gita hampir nangis di sana. Kan itu ya, bangga ya? Sedikit bangga dan sedikit sedih sih. Sedikit sedih. Jadi kenapa? Kita ngerayainya bukan di negeri sendiri ya gitu. Kita nyanyinya Indonesia Raya tapi kita ngerayainya di negara sebelah gitu. Tapi sana juga. Tenangnya gimana? Meskipun di negara sebelah tapi kita bisa ngerayain gitu sama orang Indonesia tentunya. Aku bisa ngerayain waktu nyanyi itu. Jadi apa yang bayangin? Kok bisa lagu Indonesia Raya ini dinyanyiin di bukan tempatnya? Ah iya kak oh. Jadi kan apa menggaung ya itu ya? Iya. Pakai sound kan ya? Pakai sound, kecembang. Yang samping-samping itu kan masih kebener ya? Ingat, kecembang banget. Apa ada rasa? Langsung gemutar-gemutar gimana gitu di badannya? Aku dulu kesennya itu pertama. Kalau sekarang gak aja. Duta besarnya ganti kayaknya sekarang. Iya kemarin ganti. Sempat diundang sih. Cuma gak bisa datang. Jadi pisah kenangnya sama yang baru dan yang lama itu kita diundang semua. Perminta itu diundang. Tapi kita gak bisa datang gitu. Oh pas pandi ini ya? Oh dulu ya? Dulu dulu. Waktu di sana. Karena kedutaan sama perminta itu kayaknya deket banget gitu. Jadi kita kalau mau ada masalah apa-apa, kita tinggal bilang aja ke sana. Mungkin pisahnya hilang. Oh mungkin paspornya hilang gitu. Tinggal bilang gitu. Meskipun terkadang keselip di bantal gitu ya, kita bilang hilang. Kan kesel. Jadi gak perlu khawatir ya waktu kita keluar dari segeri. Gak perlu. Pasti ada kedutaan di sana yang bisa bantu kita. Dan kalau kita jauh dari kedutaan, pasti ada salah satu dosen yang bisa membawa kita gitu. Kalau di Thailand namanya Pak Niko. Iya. Iya Pak Niko itu yang selalu jadi tempat curahan kita. Pak Niko sama istrinya itu siapa namanya? Lupa. Siapa ya? Bu Febri. Bu Febri. Iya Bu Febri. Bahkan ada teman saya tuh dari Jawa Timur juga. Dari Jember. Bilang, Pak saya kangen Indonesia. Sambil nangis gitu. Akhirnya Pak Niko kasihan mungkin. Loh kenapa? Saya kangen terasi Pak. Cuma kangen terasi. Iya gitu. Akhirnya waktu Pak Niko pulang ke Indonesia dibawain namanya terasi saat setan. Ini biar gak kangen Indonesia. Bisa segitu baiknya Pak Niko kepada kita. Kamu disana masaknya apa waktu itu? Sering masak apa? Sering. Iya goreng-gorengan aja sih. Bisa cuma itu. Bisa cuma itu. Goreng telur, goreng ayam. Udah bisanya itu. Ya udah itu aja. Masakan rumah gak? Kangen-kangen sih. Makanan apa yang kamu kangen? Apa ya? Gorengan mungkin? Gorengan? Iya. Karena gorengannya beda rasanya. Banyak saya asih, punya ibu kok enak ya? Kalau masakan? Masakan mungkin yang... 6 bulan loh kamu kan? Iya. Lama ya? Yang paling saya suka itu kan saya suka sayur. Itu rasanya kok kangen banget ya sama pecel? Sama pecel. Sama gak ada pecel ya? Namanya ada sih. Agak mirip. Tapi bahan-bahan itu beda banget. Tapi bentuknya mirip. Namanya kanomci. Jadi kalau mau makan kim, kanomci mecha. Gini itu... Rasanya hampir sama. Beda jauh. Sama-sama bahan kacang gitu. Sama-sama bahan kacang, tapi beda jauh banget. Disitu dikasih terasi. Kemudian dikasihnya itu jahe. Jahe itu diiris-iris. Bayangin aja kan orang Indonesia makan jahe diiris. Kayak gimana rasanya? Terus dimakan sama mie yang Kayak setengah lontong, setengah mie. Gimana ini? Sama udangnya itu udang kukusan. Aduh, bisa makan gak ya? Tapi makan yang enak itu di itu. Di depan. Di depan Asiatik. Sampai yang majid. Ah, sate. Ya. Ya, buat luar. Enak banget disana. Kalau masakan di Indonesia banyak disana. Atau dulu pernah kangen sama nasi kuning. Disitu ada ternyata. Oh, ada juga? Ada nasi kuning. Oh, baru tau. Nasi-nasi eduk gitu. Kalau selain dua negara ini, kamu kan sekarang masa pandemi ya? Kemana aja? Iya. Ke Taiwan, ke Thailand. Filipin. Filipin ini program apa? Filipin itu English Summer Camp. Tapi online. Tapi tetap kerasa. Tetap. Tapi relasinya tetap ada ya? Ada tetap. Kalau yang keempat? Keempat ke Skotlandia tadi. Program IIP. Industry Engineering Program dari Skotland. Itu gimana bentuk kegiatannya? Kita daring sih. Sama kayak kita kuliah disini gitu. Kita daring. Jadi nanti kita dikasih materi. Materi apa. Misal ke modul satu. Kita ngerjain disitu ada soal. Ada materi. Ada soal materi. Kemudian hari keberapa gitu kita bakalan tetap muka. Tapi mukanya pakai laptop. Tapi kan relasinya tetap. Kamu dari Taiwan, dari Thailand. Filipin sama Yuki. Ini kan tetap ya relasinya ya? Iya, tetap. Tetap kamu komunikasi sama satu. Tetap. Kamu bangga nggak kuliah di WDGama kalau gitu? Bangga banget gitu. Jadi bisa mematahkan persepsi orang yang awal-awal gitu. Yang suka mencibir kita bisa terpatahkan dengan empat negara ini sekarang. Terus gimana orang-orang yang berkawangan sekarang? Diem mereka. Gak ada lagi. Gak ada komen apa-apa. Diem mereka sekarang. Diem sekarang. Diem. Gak ada bilang. Palingan mereka cuma kalau ketemu. Tahun depan mau kemana lagi. Gak keluar gitu doang. Jadi support ya sekarang orang-orang itu ya? Iya, sekarang mereka berbalik arah support. Kemarin mencibir sekarang support. Wah. Jadi yang terakhir ini. Kamu kesannya selama kuliah di WDGama ini gimana? Kesannya gimana ya? Apa yang kamu rasakan? Ekspektasi kamu dulu kok WDGama gimana? Terus sekarang gimana gitu? Sama sih kayak orang-orang yang mencibir itu ya. Awalnya kan kayak ala iya ngapain sih kuliah di WDGama? Aku dicibir orang terus kuliah di sini gimana? Terus ayah yang bilang sabar-sabar nanti ada jalan gitu. Terus akhirnya, ha? WDGama bisa keluar negeri? Beneran. Coba-coba. Wih beneran ternyata. Wih beneran gitu. Wih beneran ya beneran keluar negeri gitu. Wah sering banget. Terus akhirnya kecanduan deh. Senang sih kuliah di WDGama senang banget. Master berapa sekarang? Mau enam. Mau enam. Aku tansi ya? Iya aku tansi. Enam. Dusuk tujuh. Tujuh. Terlapan. Oh tinggal satu tahun. Insya Allah. Tahun depan bisa keluar negeri ya? Tahun depan apa tahun ini pak? Tahun ini kayaknya. Tahun ini alhamdulillah. Kalau pandeminya sudah pedas. Vaksin kan sudah mulai? Ya vaksin kan sudah mulai di. Itu ya sudah mulai disebarkan ya. Kalau sudah baik semua pendidinya. Kamu bisa jalan-jalan. Wah amin amin. Semoga cepat. Ini cepat divaksin ya? Aduh udah gak sabar nih pak. Mau paham pak. Ayo pak. Jadi itu kalau orang Thailand kan yang terakhir begini ya? Sama di HAP. Sama di HAP. Oke gimana gimana? Aksennya? Sama di HAP. Sama di HAP. Itu gak bisa ya Nabi ya? Kayaknya harus sering-sering sama orang Thailand nih kayaknya. Kalau cowok HAP. Kalau cewek HAP. Sama di HAP gitu ya. Sama di HAP. Terima kasih Navita sudah berbincang sama Wipo dari ini. Dan aku ingetin sekali lagi sama teman-teman. Widagama, Lumajang, masih membuka pendaftaran bulan bang 1. Yang tentunya bebas tes. Pendaftarannya dibatas sampai tanggal 26 Februari 2021. Tinggal berapa hari nih ya? Tinggal gak ada 2 minggu ya? Ya. Jadi buruan. Teman-teman daftar. Pemudian agama. Nanti ada program ke luar negeri. Teman-teman silahkan ikuti program itu. Bisa jalan-jalan sama kita. Ya, jalan-jalan bareng kita nanti. Ya, kalau aku sudah expired no. Oh, sudah expired ya. Jadi ya, terima kasih Navita. Terima kasih teman-teman yang bertugas. Semua para sponsor. Terima kasih untuk semua dukungan dari Civitas Akademika, STW, Lumajang, telah mensupport penuh kegiatan Bupot pada hari ini. Terima kasih. Dadah. Dadah. Dan biarkan ku berlari Bersamamu Wijadawan Mengepasah Meraih cita Kan terus maju ke depan Bersamamu Wijadawan Berusaha Ujikan semua Jangan muijadawan Jangan muaji Jangan mu Grande